Timnas Indonesia dihajar Libya, Sintai Yong Rombat Squad Serentak, Duet Jordi Ahmad dan Justin Hoopner Blunder. Libya meraih kemenangan 0-4 atas Timnas Indonesia pada Laga Uji Coba Jiliti menuju Piala Asia 2023 Qatar di Titanic Mardan Stadium, Turki, Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Jalannya pertandingan berjalan sengit. Di awal permainan Timnas Indonesia sejatinya mempunyai inisiatif langsung menyerang. Laga baru berjalan 2 menit. Tendangan keras Sadil Ramdhani dari luar kotak sudah membuat keeper Libya, Al-Hughesi Murad, menangkap bola. Memasuki menit keempat, Libya tidak mau kalah. Ancaman diciptakan oleh Ekrawah Ahmed melalui tembakan yang mengarah ke sisi kanan gawang. Gawang Syahrul Trisna akhirnya di jebol Ekrawah saat Laga memasuki menit ke-25. Kedudukan 0-1 menjadi keunggulan Libya. Hingga turun minum, skor 0-1 tetap bertahan. Memasuki babak kedua, Sintai Yong melakukan rotasi total kecuali posisi penjaga gawang. Masuk nama-nama seperti, Witan Sulaiman, Justin Hupner, Jordi Ahmad, Edo Febriansah, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adam Alis, Egi Mualana, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Khusus untuk Justin Hupner ini menjadi debutnya bersama Timnas Indonesia. Memasukin menit ke-54, gol kedua Libya yang dicetak Ekrawah dianulir wasit karena ofisait. Empat menit berselang, Libya sukses menggandakan skor 0-2 melalui kaki Omar Al-Hoja. Gol ketiga Libya lahir pada menit ke-89 dari sepakan Tak Tak Hussein yang berada di dalam kotak penalti. Ia memotong bola umpan dari Justin Hupner yang hendak ditujukan ke pemain Timnas Indonesia lain. Memasuki menit ke-90 plus 2, Libya memperlebar skor 0-4 melalui tendangan jarak jauh Abdul Nabi Abdul Samia. Gol itu bermula dari bola yang bisa direbut dari Jordi Ahmad. Skor 4-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.